Pemerintah Kabupaten PDAC menegaskan semua biaya untuk penanganan pengungsi rohingya sepenuhnya ditanggung pihak UNHCR dan IOM. Hal itu dipastikan oleh Penjabat Bupati PD, Wahyudi Adisiswanto. Wahyudi menambahkan semua kebutuhan logistik dan konsumsi pengungsi rohingya ditanggung sepenuhnya oleh pihak UNHCR dan IOM selaku Lembaga Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Awal kedatangan pengungsi rohingya di Kabupaten PD pada Desember 2022 sudah saya sampaikan kepada pihak UNHCR dan IOM bahwa pemerintah Kabupaten PD tidak akan mengeluarkan dana speser pun untuk pengungsi rohingya. Yang kedua, kami mencarikan lahan untuk penampungan sementara pengungsi rohingya Kabupaten PD pada Desember 2022 di Yayasan Minaraya bekas Pantai Asuhan hanya untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan pengungsi yang pada waktu itu sudah mulai merungcing karena perilaku pengungsi yang kotor dan tidak punya sopan santun. Jadi mohon tidak terjadi informasi yang salah kepada masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.